Nah kembali di Newsline kita tinggalkan soal nyamuk dan hari ini kita membahas lagi soal komisi 8 DPR RI yang kembali menggelar rapat dengan pendapat atau RDP terkait dengan pembahasan biaya penyelenggaran haji atau BP tahun 2024 yang katanya ini naik nih naik 105 juta rupiah. Nah itu dia pada 13 November lalu Kemenak juga telah menggelar rapat sebetulnya ya dengan komisi 8 terkait penyelenggaran ibadah haji dan mengusulkan rata-rata biaya haji atau BPIH jemaah haji sebesar 105,09 juta. Nah usulan biaya haji ini naik 14,59 juta dari BPIH 2023 sebesar 90,05 juta. Jadi sekali lagi BPIH itu adalah gabungan dari BPIH dan BPKH. BPIH itu adalah komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji sementara BPKH adalah manfaat yang dikelola badan pengelola keuangan haji. Nah begitu jadi 105 juta nantinya seperti apa yang harus dibayarkan oleh jemaah haji ini masih terus diformulasikan. Betul. Nah berbicara soal formulasi kan hari ini masih dirapatkan begitu ya. Nah kalau kita mendengarkan ini salah satunya dari PKB misalnya Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI fraksi PKB Marwanda Sopang ini ternyata salah satu yang juga mengkritik terkait dengan usulan 105 juta rupiah ini untuk biaya ibadah haji di tahun depan. Nah maka itu dari Komisi 8 sendiri ini sebenarnya mengusulkan agar nanti tidak lebih dari 94 juta. Kalaupun 94 juta kan hanya naik sekitar kurang lebih sekitar 3-4 juta ya dibandingkan dengan tahun lalu 2023. Daripada harus naik 15 juta ya kan. 15-14 juta lebih itu sepertinya cukup memberatkan. Tapi apapun hasilnya semoga bisa diambil keputusannya secara bijak gitu ya. Mempertimbangkan kedua belah pihak ada win-win solutionnya yang jelas tidak memberatkan juga bagi para calon jemaah haji ke depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.